Sudah dihidupkan ke saya ini ya? Silahkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman Image detection dan seluruh pegawai DGP yang tercinta, yang sudah hadir di after office session kali ini. Untuk session kali ini, kita mulai dengan perkenalan dulu ya pematirinya, ada Om Calib. Monggo Om, silahkan. Oh ya. Layarnya Yud, sekalian. Terima kasih Yud. Jadi, terima kasih sekali lagi teman-teman yang join pada sore hari ini. Perkenalkan nama saya Syarif. Kalau di sosial media memang saya pakai Om Calib, tapi nama saya Syarif ya. Saat ini saya bertugas di KPP Pertama Drasek Utara. sebagai akun representatif di seksi ekstensifikasi dan penyeluhan. Join Image detection bareng sama Irwa, sebenarnya sama Arif. Di awal-awal itu ya penggiriannya sekitar... Om, sorry Om. Suaranya kurang ini Om. Suaranya kurang kencang Om. Miknya kurang dekat. Nah, gini ya. Ya, siap. Ya, siap. Jadi join di Image detection barengan sama teman-teman yang awal-awal ya. Ada Irwa, Arif, segala macem. Waktu itu masih bergelut di... bergelut jari. Fokusnya masih dua dimensi ya. Desain, grafis, segala macem. Kemudian mencoba belajar hal yang baru yaitu videografi sampai sekarang. Udah sih. Bu Er, gimana? Oke. Lanjut, Mas Bu Er. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya suaranya ya. Sip. Ya, perkenalkan. Nama saya Rizky Akbar. Biasa dipanggil Bu Er. Dari kecil kayaknya. Udah dipanggil itu. Terus sekarang bertugas di KPP Pratama Makassar Selatan. Itu sama, akun representatif juga di seksi extensifikasi dan penyeluhan yang akan pindah jadi waskon lima ya. Terus, dulu bergabung di Imagitation itu kayaknya saya masuk yang gelombang kedua ya. Gelombang besar. Gelombang besar kedua itu waktu akhir tahun 2016 pertengahan pertengahan atau akhir-akhir tahun 2016 itu waktu ada workshop di Bandung jadi disitu akhirnya dikenal sama teman-teman Imagitation saya di apa namanya ditemukan oleh Babang Irwo itu waktu itu dari pinggiran daerah sana di Kolaka ditemukan oleh Babang Irwo dan akhirnya bisa gabung di Imagitation. Terus, itu aja perkenalannya untuk tema kita kali ini yaitu membuat ILM, membuat iklan lain masyarakat yang sederhana, serius, dan berdampak. kenapa kita ngambil materi ini karena udah yang sebelumnya kan dari teknisnya gimana bikin video terus yang dibahas sama Niko ya waktu itu terus selanjutnya Babang Irwo juga kemarin sama Mas apa namanya Mas Reza juga udah memberikan insight tentang video yang perfect lah yang proper banget gitu ya. Nah kita ingin membuat iklan lain masyarakat yang sederhana yang serius tapi serius dan berdampak itu yang bisa teman-teman lakukan di kantor masing-masing dengan tim yang teman-teman miliki itu gimana cara membuat ILM yang meskipun sederhana tapi tetap dikemas dengan cara yang serius dan akhirnya memberikan hasil yang dampaknya itu luas awalnya nanti akan disampaikan oleh Om Cali silahkan Om Cali disampaikan terkait dengan materi kita tema kita kali ini mungkin kita tambahkan ya Waria jadi untuk produksi ILM di DJP sendiri itu kita sudah punya standarnya pakemnya standarnya kita udah bisa lihat dari tahun ke tahun produksi teman-teman kantor pusat DJP ketika bikin ILM ya seperti itu standarnya memang produksinya besar budgetnya besar segala macam itu untuk keperluan public publishing ya di TV TV seperti itu standarnya tapi ketika ada nih diantara teman-teman yang ingin memproduksi sebuah ILM feeding ILM sederhana di katakan untuk feeding Instagram boleh gak sih teman-teman membuat produksi video seperti itu kalau dari guidance dari teman-teman kantor pusat sebenarnya boleh cuman harus dipastikan standar-standar yang harus dipenuhi seperti apa aja dan bagaimana cara mengerjakan yang mulai dari awal sampai akhir kira-kira apa yang akan kita sampaikan pada sore hari ini seperti itu oke lanjut kita ke masalah definisi dulu ya sekarang apa sih yang membedakan antara iklan-iklan yang ada di layar iklan komersi dengan iklan layanan masyarakat jadi kita ambil definisi dari banyak sumber rata-rata sama ya ini saya ambil dari wikipedia bahwa iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi ini kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum kita garis bawahi pesan-pesan sosial dan masyarakat kemudian hal ini dapat dikampanyekan oleh organisasi profit ataupun non-profit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini kata wikipedia jadi kalau ada teman-teman mau memperluas makna ILM coba kembali ke definisi ILM ini seperti apa intinya adalah pesan-pesan sosial tujuannya sosial ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat dan JJP karena organisasi non-profit tujuannya juga tujuan sosial ekonomis jadi kita masuk di ranah ILM lanjut sekarang ciri-cirinya seperti apa ini juga sempat ada beberapa perbedaan pendapat tentang bagaimana sih ciri-ciri ILM itu nah ini kita ambil dari sebuah sumber di website rumus.co.id salah satu ciri yang paling mutlak untuk ILM itu bahwa ILM ini ya itu non-komersil ya iklan layanan masyarakat ini sifatnya tidak komersial bukan untuk mencari profit kemudian berdampak jadi sebuah iklan layanan masyarakat yang baik memiliki dampak yang sangat tinggi sehingga banyak mendapat dukungan baik dari media sosial maupun media nasional maupun lokal kemudian bahwa ILM ini diperuntukkan untuk semua kalangan jadi adalah lokal terima ilm lebih mengarah ke hubungan sosial hubungan sosial bukan untuk agama tertentu bukan untuk urusan politis dan lain-lain jadi murni untuk keperluan penyampaian pesan sosial ada lagi sebenarnya kalau berdasarkan website di rumus.co.id ini bahwa salah satu ciri ILM itu biasanya hanya diajukan oleh organisasi yang sudah diakui saja. Jadi misalnya kalau iklan larangan merokok biasanya dipublicate atau diproduce oleh sama yayasan jantung sehat, segala macam. Tapi sekarang mungkin sudah bergeser ya banyak organisasi lain, nirlaba lain yang entah diakui atau tidak, kita tetap bisa memproducekan layanan masyarakat. Itu perkembangan. Kurang lebih seperti ini karakteristiknya. Lanjut, kalau masalah fungsi mungkin kamu aja yang sampaikan. Fungsinya seperti apa. Ini ada contoh iklan layanan masyarakat ya. Sampaiin di sini aja ya, coba ya. Semoga nggak putus-putus ya. Coba aja mas. Soundnya muncul nggak tadi? Sampai share. Mana ini? D3, screen. Coba dulu mas. Muncul nggak? Ini? Dombarnya muncul. Suaranya? Suaranya nggak. Oh. Nanda, nanda. Di titik tiga ini katanya kemarin gimana? Screen. Oh, titik tiga yang di atas ya. Di menu share screen yang di atas mas. Iya. Terus share computer sound. Iya. 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 Assalamualaikum. putus-putus ya kita putus-putus kita tunjukin lewat HP kalau pause-share ini yang muncul gambar apa? gambar yang saman ke pause gambar yang saman share ke pause kalau stop baru ya udah paling benar putus terpakai ini ini jadi ini si power mau tunjukkan contoh-contoh pelayanan masyarakat bisa jadi apa ya jadi referensi mungkin ya karena saking kuliknya menurut kami supaya gambarnya muncul dipunya aku gimana selamat menurut kami sip udah ya jadi kan apa dipangkat ya itu dari iklan kan kita gak bakal mikir jauh ke situ gitu loh nah itu kan dia memberikan fungsi apa sih fungsi-fungsinya ILM ini kalau kita lihat tadi kan dia masuk di sini salah satu fungsinya yaitu sebagai hal yang mengingatkan jadi iklan tadi itu memberikan informasi memberikan bujukan atau persuade dan mengingatkan nah contohnya jadi rokok tadi kan kalau kita merokok yang diingin diambil oleh apa namanya jayasan jantung tadi ide utamanya itu merokok dekat dengan kematian jadi setiap kita merokok datang orang nyiasinin ya nyiasin itu kan apa namanya terkenal nyiasin itu kan kalau ada orang yang udah meninggal gitu ya kalau di Jawa ya jadi apa namanya kesannya kalau kita merokok yaudah orang udah nyiasinin kita kan seperti itu kan apa namanya gila lah idenya kan liar banget untuk suatu ya yasan jantung ya bisa bikin materi iklan yang kayak gitu nah itu salah satu fungsinya tadi kenapa ILM ini dibuat yaitu karena apa namanya organisasi-organisasi profit dan non-profit tadi ingin menyampaikan sesuatu atau biasanya kan pemerintah ingin menyampaikan sesuatu informasi atau mengajak masyarakat itu mengajaknya dengan itu tadi salah satu menggunakan fungsi dari ILM tadi jadi setiap apa namanya iklan yang dibuat itu harus memiliki fungsi seperti itu jadi gak asal kita bikin penelayanan masyarakat judulnya kita seolah-olah bikin ILM tapi gak apa namanya gak masuk fungsinya itu di empat hal ini yaitu untuk menginformasikan sesuatu kepada masyarakat atau membujuk masyarakat untuk melakukan hal tertentu kalau untuk kita kan kita ambil aja di JP ya misalnya untuk menginformasikan ya jadi menginformasikan ke masyarakat misalnya ada peraturan baru nah itu diinformasikan melalui iklan layanan masyarakat kalau untuk membujuk biasanya dengan apa namanya seperti ada tarif pajak UMKM nah gimana kita bujuk masyarakat ini supaya tertarik menggunakan tarif baru yang misalnya PP23 0,5% gitu kita diminkan ILM seperti apa terus contohnya lagi SPT tahunan kan kita mengingatkan tiap tahun kita yang bikin iklan e-filing itu ILM karena kita selalu mengingatkan ke masyarakat dan ada juga memberi nilai jadi memberikan nilai lebih pada suatu informasi untuk masyarakat gitu ada yang ingin tambahin Om Calib terkait fungsi udah udah benar nih sumbernya ya 4 ini jadi seperti itu jadi kita ini kita apa kurutkan lagi kita ini bikin ILM ya teman-teman yang mungkin baru gabung jadi kita lebih kita khususkan ke pembawatan iklan e-layan masyarakat ya seperti itu ya terus ada lagi contoh nih video kayaknya putusin lagi deh mungkin udah biasa ditonton menikmati menikmati selamat 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 menikmati nasional ya, itu macam e-filing kemarin, makanya kenapa enggak dilarang nih, kayak di grup video itu kayak dilarang banget orang bikin video, di-take down, di-take down itu ya, itu tadi, karena impact-nya akan lebih besar apabila yang membuat itu yang bener-bener yang dari pucuknya atasnya itu. Boleh tambahin lagi, Ong? Udah, macet aja. Oke. Kayaknya tadi adalah... Lanjut, Mas. Share screen, Mas. Ya. Kayaknya langsung ke teknis ya, kira-kira ya. Iya. Masih ada satu. Oh, contohnya lagi ya. Ya, satu lagi contoh lah. Sebelum kita masuk ke teknis. Ini juga keren nih kalau menurut saya. Ya. Agak mundur dikit, agak atas. Ya. Jangako sengoko. Jangako sengoko 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 sengoko. Yangsengoko sengoko sengoko som li'Dang, Terima kasih. Nah itu kita harus bisa bikin iklan layan masyarakat yang kayak gitu. Nah sekarang kita mau studi kasus ya. Jadi kan dulu kita, saya sama Om Calib dan tim itu tergabung untuk membuatan ILM ini, ILM pajak tahun 2018, ILM e-filing tahun 2018 yaitu tentang semua dalam genggaman. Nah Alhamdulillah ini masuk di capaiannya itu jadi 10 besar iklan Youtube terfavorit di tahun 2018 waktu itu di bulan Juni atau Mei atau Juni lah. Nah jadi di 10 besar iklan Youtube terfavorit itu satu-satunya iklan dari instansi pemerintahnya yang punya kita aja. Yang lain itu yang pasti diingat ya yang nomor satunya itu saya ingatnya itu Ramayana. Nah itu Ramayana itu jadi yang nomor satu yang lagi Nasi Daria itu yang bawa rice cooker itu. Jadi kita cukup berbangga lah kita bisa bersanding di 10 besar iklan itu. Dan satu-satunya yang dari instansi pemerintahan itu pajak. Dan itu yang satu-satunya non-profit juga ya karena yang lain masyarakat. Karena yang lain itu rata-rata itu profit. Begitu. Nah sekarang karena kebetulan saya barengan sama Om Calib yang dulu kita, ini kan hasil dari workshop ya dulu Om ya. Workshop di Solo ya, di Solo. Jadi saya dapat tim dengan Om Calib kita bikin tim yang namanya itu Deng Connection. Jadi ada Deng Drone ini juga ada Deng Connection. Karena kisah hidup saya dan Om Calib ini cukup lucu kalau bisa diceritakan. Dimana Om Calib ini orang Makassar yang akhirnya menetap di Jawa Timur, di Sidoarjo ya. Dan saya kebalikannya, saya orang malang yang menetap di Makassar. Jadi kita memiliki kultur yang tertukar. Sekarang Boyer Pintar Bahasa Makassar, saya juga Hega Pintar Bahasa Jawa. Seperti itu. Makanya kita membentuk Deng Connection waktu itu. Mungkin salah satu pertimbangannya juga, Kenapa kita memilih ILM yang jari-jari ini sebagai referensi. Karena ini mungkin yang paling bisa memberikan petunjuk kepada teman-teman kantor pusat ingin kita berkontribusi seperti apa sih. Sering sekali banyak kritikan ke teman-teman kantor pusat, Kenapa mereka merasa tidak diberikan kebebasan untuk berekspresi. Sebenarnya bisa dari kantor pusat juga nggak ngelarang. Cuman mohon diperhatikan track-nya seperti ini ya. Minimal seperti ini. Dan kami cukup yakin kalau proses pembuatan ILM 2018 ini kurang lebih seperti yang diharapkan oleh tim dari kantor pusat. Mulai dari proses praproduksi sampai pasca produksinya seperti apa. Kurang lebih ini deh gambarannya. Mungkin teman-teman untuk ingat ILM yang 2018 ini seperti apa. Mungkin bisa tunjukkan. Stop lagi share screen-nya begitu ya. Wah ternyata ada Deng Drone beneran. Sama Deng Drone. Ya bikin Deng Drone aja om. Ini enggak tahu masih jel. Jaman sekarang. Oke. Eh. Beko. Oke. Kelihatan ya. Jaman sekarang. Apapun bisa kita dapatkan melalui seru Tuhan jadi. Mau kepergian? Tinggal situ. Tidak akan. Tinggal sentuh. Perlu kamar? Tinggal sentuh. Mau belajar? Tinggal sentuh. Menonton? Tinggal sentuh. Bahkan ini jodoh. Tinggal sentuh. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sepulang dari kami. Cukup akses BJP online dan pajak. Dan dapatkan kemudahan laporan pajak melalui kejaman kamu. Pilih lebih awal, lebih cepat. Yeay. Oke. Nah. Kita ingin memberikan, apa? Memberik down. Tahapan-tahapan kita dulu ya om ya. Untuk pembuatan iklan ini tuh kayak apa. Nah, ini ada quotes. Iklan yang berkualitas baik memiliki 3S. Yaitu stopping power, striking power, dan sticking power. Saya enggak benar bahasa Inggris ya. Stopping power itu kayak stop kontak ya, apa om? Stopping power. Ini dulu kalau masalah hasil di ilmu, di klatir rancamaya dulu. Awal-awal banget dulu. Itu dulu awal-awal workshop itu kita lebih banyak diajarkan masalah filosofi-filosofi dulu. Belakangan aja ini baru kita dikasih workshop soal teknis-teknis. Kalau dulu pokoknya kita dikasih insight, brainstorming lah. Salah satunya ini bagaimana membantuk ide yang baik. Nah, ide yang baik atau iklan yang baik itu harus punya unsur 3S ini ya. Entah itu untuk urusan video atau untuk urusan grafis, semuanya harus mempunyai unsur ini. Yaitu pertama stopping power, striking power, sama sticking power. As pertama stopping power, intinya adalah media yang teman-teman hasilkan itu mampu menarik impresi pertama dari siapapun yang ngeliat saat pertama kali adu kontak dengan media yang kita sajikan. Langsung berhenti gitu ya? Iya, langsung berhenti. Apa nih gitu? Iya, entah itu video ataupun poster. Jadi, harusnya iklan yang baik tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menarik perhatian dari audiens. Itu mutlak deh. Soalnya, kalau stopping powernya nggak ada, nobody wanna see your advertisement. Macam golden 3 second gitu ya, kalau di video ya. Iya, tapi kalau bisa the first second. Iya, per second ya. Iya, kalau bisa per second ya per second. Kemudian, yang kedua adalah striking power. Kalau stopping powernya kita udah dapat, nah ini kesempatan dari pembuat media untuk memasukkan pesannya pada saat itu juga. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan perhatian dari audiens, jangan lupa membuat pesan yang berdampak. Nah, inilah striking power. Whether it's a two dimension advertisement atau video advertisement seperti ini. Jadi, striking power jangan dilupakan. Dan yang terakhir adalah sticking power. Sticking power maksudnya apa? Kurang lebih maksudnya adalah ketika teman-teman membuat medianya ini, media ini harus mampu membuat audiens itu ingat, terkenang-kenang sama apa yang baru saja dia saksikan. Kalau dia baru saja menyaksikan sajian poster yang bagus, dia akan selalu mengingat poster tersebut. Begitu juga kita harapkan ketika teman-teman membuat ILM, harapannya ILM ini selalu juga terkenang sama orang-orang itu. Nah, itu jadi tiga kesini ya. Striking power, striking power, dan striking power. Itu ketika teman-teman akan membuat ide. Nah, contohnya macam yang ILM dendang bimbang, saya ingat terus suaranya juda ya. Black banget itu. Nah, ya. Itu udah melalui proses permusyawalatan nih. Ini yang harus nyanyi, yaudah. Karena yang paling decibel suaranya, yaudah, yaudah, judah. Sticking power ya? Ya. Kita kembali, apa namanya, kita studi lagi, yang studi kasus tadi, yaitu karena ada tiga tahapan dalam pembuatan ILM ini ya, yaitu pra-produksi, atau pre-production, production, dan pasca-production, atau pasca-produksi. Nah, ini pra-produksi, ini cukup lama sebenarnya ya, Om, ya. Karena penyusunan kerangka ide ini, jujur ini idenya Om Calib waktu itu untuk pembuatan, apa namanya, yang iklan. Dulu dinamain apa iklannya, Om, sebelum dalam genggaman ini? Yang Om Calib bikin namanya. Jari-jari aja. Oh, ya. Om Calib itu bikin iklan ini dengan nama itu Jari-jari. Jadi, kita dulu diberikan, sebelum workshop, kita dikasih tugas ya, Om, ya, ceritanya. Buat kerangka ide sebuah iklan layanan masyarakat ya, untuk e-filing ya waktu itu, emang, Om, ya. Jadi... Dukatnya emang waktu itu, kalau nggak salah, Wer. Oh, ya, manfaat pajak dan e-filing. Nah, benar. Nah, akhirnya diambillah salah satunya yang ini. Jadi, diadu dengan punya saya. Nah, ini kembali yang nomor dua. Jadi, ini diadu, di-pitching lah. Ini kan kita pilih, kenapa kita pilih yang e-filing ini dengan strategi hard selling, terus mood-nya simple, high-tech, terus fun, happy kan dari video tadi kan bisa kita lihat. Nah, terus setelah itu ke tahapan yang kedua nih, pitching ide. Kenapa sih kita pilih yang e-filing ini setelah dibandingkan dengan yang saya buat waktu itu, ya, emang jauh lebih bagus buatan Om Calib. Siapa sih yang meragukan idenya Om Calib ya. Jadi, ya itu. Jadi, mengapa akhirnya kita memilih yang punya Om Calib ini. Bukan kita sih, bukan saya dengan Om Calib. Waktu itu juri juga ya, dari pemateri, Pak Ani juga, kalau nggak salah, yang menentukan ya. Yang mana yang layak dibikin lah seperti itu. Nah, waktu itu tertidih lah nih, dari, apa namanya, video yang, dari idenya Om Calib nih yang jari-jari tadi karena jarang waktu itu masih belum ada yang belum, kita belum, apa namanya, belum familiar dengan ini ya. Terus, seru nih kayaknya, dan bisa diproduksi dalam, apa namanya, jangka waktu sekian seperti itu. Terus, bisa ditambahin Om, idenya dulu dari mana. Karena yang punya ide kan Om Calib ini, silahkan disampaikan dulu deh idenya. Yang terkait jari-jari. Terus, kalau saya ditanya ide itu nggak tiba-tiba aja kali ya, where ya. Ya, melalui, sama lah teman-teman, dipikir, derenungkan. Nah, nanti kita membuat beberapa alternatif-alternatif ide. Waktu Mas Irwok menjelaskan tentang penyusunan ide sama resa, kurang lebih caranya sama seperti itu. Nah, tentang bagaimana membuat akhirnya bisa mengeluarkan ide yang baik. Nah, ini kalau menurut saya, memang kita ada, ada, apa ya, ada mekanismenya dulu. Kita harus mengumpulkan banyak referensi, referensi yang baik. Kemudian kalau Irwok, dia punya sekolah S1 Marketing ya. Jadi, kalau di Irwok sempat bilang ide itu murah, ini agak berbeda pendapat sama saya. Karena ide itu tidak semurah itu tercipta. Dia akan tercipta melalui banyak peristiwa sebenarnya kan. Kita harus punya banyak referensi dulu, kita juga harus riset. Nah, enggak kalah penting kita harus riset dulu, kita perlu feedback yang memadai dulu, baru kita bisa berani mensubmit satu ide. Kalau boleh saya ceritakan kembali, Wer, yang tentang workshop pada saat itu kan, biar lebih sistematis. Jadi, pada saat itu panitia meminta tim-tim untuk menyediakan dua ide yang akan di-challenge oleh tim juri atau pemateri, atau tim pitching lah istilahnya ya. Setelah itu saya sama membawa dua ide, memberikan presentasi dengan storyboard yang kita sudah siapkan, kemudian oleh tim pitching yang men-challenge ide-ide itu, termasuk pada akhirnya memilih salah satu ide yang paling visibel untuk dikerjakan pada saat workshop itu. Dan karena saya juga berpikir bahwa kita punya keterbatasan dari banyak hal, sehingga saya membuat ide yang tidak terlalu muluk-muluk sebenarnya, yang benar-benar kita bisa produksi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di sana, dengan segala sumber daya yang ada pada saat itu. Makanya saya tidak mau bikin ide yang terlalu muluk-muluk, kira-kira ide jari-jari ini deh yang paling visibel untuk kita kerjakan. Nah, ini mungkin inline dengan apa yang teman-teman bisa perbuat nanti ketika berencana membuat PLM ataupun feeding video buat GJP. Jadi, intinya adalah teman-teman harus tanya dulu ke tim kantor pusat ketika akan memproduksi suatu PLM atau feeding video buat sosial media ya. Pastikan yang pertama, kalian diperkenankan untuk membuat video ini atau tidak. Maksudnya, khawatirnya adalah ada tim lain yang memproduksi video dengan tema yang sama pada saat yang bersamaan. Ini kalau bisa jangan sampai kejadian. Misalnya juga teman-teman mau bikin video untuk materi khusus, sekali lagi tanya lagi ke teman-teman kantor pusat, pastikan bahwa video ini, katakan untuk video pembuatan tutorial tertentu, pastikan teman-teman kantor pusat belum membuat atau tim lain belum membuat video ini. Jadi, kurang lebih pitching ini lah, pitching idea ini yang sama tujuannya. Jadi, pastikan teman-teman tanya dulu kantor pusat. Dan teman-teman kantor pusat biasanya juga minta storyboardnya seperti apa. Nah, kalau oke, baru teman-teman bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Misalnya, pembuatan naskah sama videoboardnya kalau diperlukan. Berarti jangan ucuk-ucuk bikin terus minta diposting. Jangan ucuk-ucuk seperti itu. Itu yang bikin teman-teman kaget juga. Jadi, nggak ada larangan. Pokoknya ikuti proses sederhana seperti ini. Kita lanjut langsung aja ya ke nomor tiga, membuat storyboard. Storyboardnya sebenarnya di awal pada saat itu. Biar teman-teman tim pitching tahu nuansa ide yang akan kita sajikan nanti. Setelah approve, baru deh kita bikin yang lebih rinci lagi lewat narasi atau naskah. Dan kita membuat videoboard sederhana untuk membantu kita pada saat pelaksanaan produksi di hari hal. Dan nomor empat, ini yang tidak kalah pentingnya adalah please siapkan sarana dan prasarana serta properti yang diperlukan. Sarana-prasarana yang seperti apa? Yang paling penting. Teman-teman mungkin yang udah lihat video awalnya Niko ya. Bagaimana pentingnya pencahayaan yang baik untuk menyajikan suatu video dengan kualitas yang baik. Jadi karena kita punya keterbatasan khusus udah deh yang paling pas memang pada saat itu kita langsung nyari studio. Studio dengan pencahayaan yang kualitasnya bagus untuk video. Jadi hati-hati teman-teman ada memang studio yang pencahayaannya hanya bagus untuk fotografi tapi belum tentu bagus untuk videografi. Waktu itu kita dibantu sama Mas Goiza ya. Mas Goiza menyarankan, merekomendasikan untuk memilih studio ini. Alhamdulillah budgetnya juga cukup ya pada saat itu. Kita kesana. Terus sarana-prasarana yang lain yang kecil-kecil itu kayak properti helm lah. Pokoknya properti yang kita butuhkan yang sesuai dengan nasihat dalam storyboardnya itu kita harus siapkan. Termasuk dari segi artnya ya. Kita mau tidak merusak mata. Jadi kita pastikan bahwa warna-warna yang disajikan tanpa harus grading susah-susah di post-production kita mau semuanya udah seragam deh warnanya. Jadi pada saat itu kita memilih memang warna kuning. GJP juga kan warna kuning. Salah satu warna yang tinggi. Tuh, di helm kita cari. Kuning kita. Oh, saya sampai nyari ya. Waktu itu di marketplace karena yang bisa nganter helm kuning. Helm kuning. Berubah-ubah warna sampai akhirnya kita dapat helm kuning, baju kuning. Untungnya baju pada waktu workshop itu Waktu kuning juga kan. Terus di salah satu unsur di video yang jari-jari ini ada makanan. Kami secara khusus minta keren toan untuk dibuat plating makanan yang seperti ini dengan unsur-unsur seperti ini. Alhamdulillah pihak hotel mau berguna sama. Pokoknya hal-hal yang kecil seperti ini juga jangan dilupakan. Untung juga sebelah kita ada bioskop itu Om. Ah, betul. Ada mall. Jadi kita beli apa namanya popcorn ya itu ya? Popcorn. Untungnya si brandingnya bioskop ini warnanya juga sama. Ya, kuning juga. Jadi memang menyiapkan memang harus serius meskipun sederhana tetap kita serius untuk menyiapkan perpertinya tadi. Jadi tanpa biar tidak merepotkan saat pasca. Katanya sih karena mending repot di saat produksi daripada kita repot saat pasca. Karena kan gak bisa diulang lagi. Seperti itu. Merubah. Lalu digital lebih susah. Lebih baik mempersiapkan. Terus kita inline-kan juga ketika teman-teman yang mau bikin ILM sendiri aware ya. Tahapan-tahapan seperti ini sering-seringlah teman tiktokan sama kantor pusat. Masalah maska, masalah sarana-prasarana sampai masalah pemilihan talent kalau diperlukan perlukan ya konsultasilah dengan kantor pusat sampai ditemukan formula yang benar-benar sesuai dengan standar Ya terus nambahin juga apalagi kalau untuk ILM ya misalnya ternyata kita ada rezeki ternyata ILM yang kita bikin meskipun sederhana ternyata bisa tampil nih di media apa namanya televisi gitu ya nah itu benar-benar kita harus nyiapin itu tadi jangan sampai karena hal kecil kita gagal tayang misalnya waktu kita bikin ILM ini ada di baju kita ada merek tertentu gitu ya nah itu pasti tertolak gitu untuk televisi pasti dia nggak bakal mau nerima meskipun ada logo kecil Nike misalnya gitu atau Adidas nggak sengaja kita waktu ngerekam pakai baju itu itu udah jelas-jelas nggak bakal tayang di apa namanya di televisi mereka pasti nolak kebalikian ILM ceritanya kan karena ILM harus benar-benar non-profit tadi gitu jadi harus benar-benar dipersiapkan secara matang dari apa namanya tadi propertinya saranannya dan prasaranannya intinya praproduksinya ini dimantapkan ya Wer ya ya dimantapkan lebih memang lebih mending lama di pra dan produksi praproduksinya daripada nanti lama waktu pas ke Assalamualaikum benar lanjut lanjut aja terus ini yang produksi ya saya boleh jelasin om ya nah jadi kita harus recheck lagi sebelum kita berangkat ke tempat produksinya di hari D-nya di D-nya istilahnya hari H-nya kita harus pastikan semua peralatan kita properti kita itu udah siap semua jangan sampai ada yang ketinggalan lah atau ada yang kurang lah itu bakal membuat ribet lagi nanti di belakang akan bikin waktu kita juga akan molor ke belakang jadi pastikan untuk kalau memang mau syuting ya hari itu kalau dari segi peralatan kamera nih dari kamera ya harus kita pasti ini kameranya udah siap semua baterainya udah dicas terus kalau mau butuh apa namanya external recordingnya juga harus tercas semua udah siap semua ditata rapi disimpan baik-baik untuk kamera disini 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 jadi biar nanti waktu mau kita pakai kita udah tahu ini tempatnya disini karena hal-hal kecil kayak gini ini biasanya malah sering pelewatan dan akhirnya nanti bikin gaduh satu studio seperti itu jadi apa namanya benar-benar kita harus recheck lagi kebutuhan-kebutuhan kita apa yang harus kita pakai nanti waktu produksi apa yang gak perlu ya gak usah kita bawa misalnya ada beberapa hari produksi kita bawa yang untuk hari itu biar gak lebih ringkas lah seperti itu hal-hal kecil itu memang sering biasanya sering kelewatan itu apalagi kayak baterai gitu kan lucu kan kita udah berangkat ternyata baterai atau memory card memory card lebih kecil lagi kan memory cardnya ketinggalan dong terus sebab gak pusing itu udah terlalu kita ternyata kita nyewa studionya cuman beberapa jam kan untuk ambil memory card kan menangkan waktu artinya yang seharusnya bisa kita pakai untuk produksi kalau dipusingin untuk hal-hal yang seharusnya tidak terjadi terus yang kedua itu kita harus tahu nih posisi masing-masing waktu kita produksi ya jangan waktu produksi yang setelah awalnya sudah di set ini sebagai apa namanya direkturnya sutradaranya atau direkturnya ini si A si Fulan gitu ya terus tiba-tiba yang lain nih Brung jadi sutradara semua waktu produksi kan nah itu yang biasanya sering kejadian kayak gitu jadinya malah bisa-bisa akhirnya niatan yang awalnya kita inginkan sesuai dengan board atau skrip yang udah kita sepakati di awal bisa jadi melenceng jauh nih karena yang awalnya sudah di set si sutradara seperti ini nanti bakal jatuhnya malah melebar karena ada campur tangan pihak-pihak lain yang itu tadi yang tidak tahu posisinya kalau memang posisi kita pada saat pengambilan gambar sebagai juru rekam yaudah kita jadi juru rekam aja nurut aja sama apa yang dimau sama sutradara atau memang memberikan opsi tapi jangan sampai merubah dari board atau skrip tadi yang telah disepakati seperti itu terus apabila kita di saat di apa namanya diproduksi sebagai lighting atau penata lampu yaudah kita fokus sama lampunya dengan sesuai arahan dari sutradara sama dari apa namanya videografernya tadi dimana posisinya seperti itu jadi kita harus ngerti posisi kita masing-masing itu apa karena ini tim ya jadi tidak ada yang lebih bagus dari yang yang lain jadi semua posisi itu punya perannya masing-masing karena kalau posisi itu tidak ada yang pegang ya akhirnya tidak bakal jadi juga itu videonya jadi jangan ngerasa terkucilkan apabila kita dalam sebuah tim ternyata kita hanya memegang peran apa namanya art atau memegang peran lampu kayak gitu kan jangan terkucilkan yaud ya jadi kita cukup bangga semua posisi itu penting untuk sebuah apa namanya produksi iklan lain masyarakat nah terus yang terakhir juga timekeeping nih kita harus bener-bener memastikan waktu apa namanya yang bakal habisnya ini bakal pas gitu loh jangan sampai kita kelewatan waktu hal yang paling penting ini timekeeping karena gak mau kan kita bayar lagi untung kalau kita memang bisa bayar ya untuk kelebihan penggunaan misalnya setelah ada kita ada yang pakai dan yang pakai gak mau kita gantiin baru video yang sudah kita bikin belum selesai kan akhirnya gak jadi apa-apa kan seperti itu gara-gara apa namanya timekeepingnya kurang bagus dan bukan cuman soal biaya aja kayaknya masalah mood ya ya mood juga pasti kalau udah molor-molor-molor kan akhirnya pusing semua kan jadi yang awalnya niatnya bagus jadinya gak semaksimal yang kita butuhkan terus kalau untuk teknisnya gak perlu diceritain karena pasti si videographer tadi pasti udah ngerti teknik pengambilan gambar seperti apa yang udah dijelasin sama Bang Niko kemarin yang roll up your camera itu ya juga harus memang harus dilaksanakan tapi gak perlu kita bahas lagi disini karena kita meyakini yang pegang itu kamera ya orang yang ngerti banget tentang setting kameranya dari apa namanya macam 180 degree rules terus macam-macamnya lah itu udah gak kita bahas lagi disini karena yang yang pegang video tadi ya emang orang yang paling pas di bidangnya yang paling ngerti misalnya kemarin Bang Esa Indra nih dia sebagai DOP-nya karena dia paling ngerti nih terkait DOP terkait komposisi nanti akan ada kelas lagi nih ya terkait komposisi ya nah seperti itu jadi hal-hal yang apa namanya elementer atau dasar-dasar itu udah gak harus diributin lagi di waktu produksi ini karena harusnya apa namanya semuanya itu udah jalan sesuai dengan porsinya kayak apa namanya misalnya nih Bang Dimas J waktu bikin iklan gak mungkin dia nanyain itu apa namanya FPS-nya udah bener belum ke videografi karena gak mungkin dia pokoknya mikirnya dia mikir bakal aku mau gambar yang kayak gini gak mungkin dia memikirkan masalah teknisnya tadi kan karena ada yang udah ngurusin seperti itu jadi ya itu sih yang paling penting di waktu produksi itu sama timbok ya mas ya 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 apalagi kalau apa namanya lama produksinya kan nah itu katanya kemarin mas Irwan kan bilangnya harus menjaga mood itu tadi nah timbok itu bisa untuk meningkatkan mood kita kan apalagi ada teman-teman kita yang kayak judah gitu meningkatin mood banget itu kalau lagi udah gimana ada yang mau ditambahin om calip terkait produksi ya pokoknya memahami teman-teman produksinya juga kalau teman produksinya tidak suka ada yang lelet please jangan ada yang lelet on time pokoknya on time itu akan menyelamatkan banyak hal makanya time keeping ini salah satu hal yang penting kalau menurut saya terus udah ya oke nah ini kemarin tim kita ya tim produksi ILM yang jari-jari itu jadi ada 4 orang sebagian ya sebagian tim kita pada saat produksi sebagian ini waktu itu ini orangnya ini yang muncul di kamera sih ini orangnya ini mungkin sekalian kita ngomong masalah talent kali ya oh iya oh iya pra produksi sekali lagi kalau menurut kami ya teman-teman karena namanya iklan video iklan adalah kita mau memanjakan visual dari audiens kita maka pemilihan talent itu harus juga kita pikirkan baik-baik please cari talent yang yang bagus di kamera aku bilang pokoknya yang bagus di kamera kamera face lah ya ya jangan pilih talent seadanya oh adanya cuman ini terus kita ambil pokoknya jari misalnya meskipun kita iklan jari-jari ini ya meskipun yang nampak cuma jari kita juga carilah yang bagus pilih lah jari yang mana yang pas yang akan tampil apalagi yang sampai benar-benar ada visualnya wajah saya ingin waktu tahun 2019 kemarin waktu bikin video introduction untuk Es Gatar saya kan udah sampaikan sama Irwo saya perlu talent yang talent yang bisa nari gambion karena kita nge-present tari ganggion waktu itu aku dikasih Irwo talent penarik cuman berhijab saat itu saya bilang loh wah tari ganggion gak bisa kalau berhijab tapi tarinya bagus aku gak butuh yang tananya bagus aku penuh yang visualnya benar-benar penarik akhirnya aku dapat lah talent yang oke putri Indonesia pada saat itu nah ini yang pas pokoknya ngotot lah untuk masalah talent karena talent adalah salah satu unsur yang penting untuk masalah visual namanya juga iklan video iklan jadi pemilihan talent ini penting banget ada lagi Kak Wan makanya kenapa kemarin Dendak bimbang pakaiannya Tony ya bukan judah betul betul ya apa ini di hosting sudah kepencetan oh kepencet oke nah ini yang terakhir nih yaitu pasca produksi nah itu ya tidak jauh-jauh dari editing posign revisi finalisasi dan publish materi nah waktu editing ini juga kemarin juga enggak apa namanya enggak begitu ribet ya dan oh iya tapi apa namanya mungkin kalau teman-teman enggak menyadari ini iklannya kan dikira mungkin jalan dari awal ke belakang gitu aja ya tapi ada apa namanya keunikan waktu kita ngambil iklannya ini kalau teman-teman menyadari tadi kan di scene-nya kan hp-nya naik tuh ke tangan bukan hp-nya turun ya tapi hp-nya naik ke tangan ke tangan aktornya ya kan enggak mungkin itu pakai magnet ya untuk mengangkat hp bisa ke tangan jadi waktu itu teknisnya kita kita putar itu shootingnya itu yang bikin agak unik ya bikin lama disitu karena kita membalikkan pemikiran dari skripnya ini tapi yang kita lakukan adalah kebalikannya dan itu memakan waktu juga untuk aktornya untuk bisa apa namanya menyelesaikan scene itu karena kan semua tim mikir lah ya mikir lah jadinya setelah ini harusnya ini jadi dibalik jadinya itu tadi karena bener kita membalik videonya dan enggak ada pemotongan ya jadi bener-bener tidak boleh ada pemotongan jadi kita tunjukin kayaknya ada nih yang video aslinya ini kita lihat video aslinya dengan kecepatan normal pada saat itu ya ini semua kita lakukan semata-mata ingin menyelamatkan bagian hp yang naik ke atas tangan itu aja gara-gara itu jadi kita buat dari belakang jadi si dede sampai harus hafal bagian-bagiannya teman-teman yang 2 jam ini doang ya 2 jam karena kita pengen one shot enggak ada cut-cut jadi itu udah berapa kali tek itu udah banyak banget lah istilahnya dan untungnya tek yang terakhir itu bener-bener di 1-2 menit menjelang jam kedua ya Werd menjelang akhir akhirnya kita dapat shoot yang ideal yang terbaik ini itu dia terus ya itu tadi dari hasil itu tadi akhirnya kita masuk ke proses editing ya nah di editing ini kita harus selamat datang Pak Azam ada pakai peci oh ya di editing kali ini jangan malu-malu untuk meminta bantuan kepada orang yang memang lebih tahu di bidangnya gitu ya untuk pengambilan suara misalnya kita punya teman yang suaranya bagus ya kita kita deketin lah kita ajak pintain tolong bisa untuk buat pembuatan voiceover kalau kemarin sih yang untuk editing ini saya dibantu Mas Ijal ini Afrizal Difari untuk pembuatan motion karena saya kan nggak jago motion jadi dia yang bikinin motion yang munculin-munculin grafis-grafis setiap jari tadi ya waktu jari kan ada grafis-grafisnya itu Mas Ijal yang bantu makasih Mas Ijal jadi akhirnya videonya bisa lebih apa namanya high-tech ya lebih lebih fun lebih high-tech dari suaranya voiceovernya voiceovernya dibantu Bang Febri waktu itu Bang Febri apa lagi ya kalau suara yang kita udah paling bener lah yang paling bener disitu nah terus setelah itu editing selesai ditampilin ya ditampilin yaudah oke untuk kosan dan revisi ini banyak banget akhirnya yang harus dirubah ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini dan jangan apa namanya jangan emosi dan jangan apa namanya marah kalau memang disuruh revisi ya karena revisi ya emang sebagian dari imannya videographer ya untuk merevisi karyanya jadi jangan emosi atau marah-marah kalau lagi apalagi Mas Irwan ya kita revisi misalnya televisi terus ah males lah gak usah atau ngumpulinya belakang apa namanya misalnya mau bikin hari hari pahlawan ya tanggal 10 hari pahlawan ya terus dia menjanjikan oke aku mau bikin video hari pahlawan tapi karena gak mau direvisi ngiriminya jam tanggal 9 November jam 11 malam itu kan jahat juga kan surprise gitu pas Irwan nerimanya besok paginya kaget semua kan jadinya biar gak dikasih revisi ceritanya jangan kayak gitu juga jadi kita harus siap menerima revisi dan harus sering-sering koseng ke teman-teman di kantor pusat supaya hasil yang kita inginkan itu sesuai dengan yang diharapkan terus ya itu finalisasi dan Alhamdulillah ya rejeki kalau memang ILM kit yang kita buat bisa di-publish di DJN Pajak RI kalaupun memang belum bisa di-publish di DJN Pajak RI atau di akun media sosial DJN Pajak RI lainnya ya harus berlego dan memberikan apa namanya semangat lagi buat kita untuk bikin yang lebih baik ke depannya biar nanti akhirnya bisa di-publish di DJN Pajak RI tapi harusnya kalau teman-teman sudah mengikuti tahapan-tahapan yang kita sudah sampaikan mulai dari produksi-produksi sampai masalah finalisasi seharusnya idealnya pasti publish publish ya bener gak? masih ruah ada gak? bener gak masih ruah? atau teman-teman yang di pusat nih? kita bisa ngomong tapi yang di pusat gak ngomong halo halo ada aku ada ada ya bener gak? bener gak kayak gitu gak? iya pasti kita selalu kurasi selalu kita detailkan kalaupun ternyata apa sesuai dengan standar DJP ya kita naikkan pasti materinya gitu dinaikkan dan dicatat amal perbuatannya untuk diikutkan ke workshop seperti itu jadi tidak benar ya bahwa kantor pusat melarang kreativitas ya? tidak 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 melarang kreativitas kalaupun punya ide untuk awareness nasional silahkan diskusikan dengan kami karena kalau gak didiskusikan gak sesuai ininya bisa apa capek-capek dibuat harus di take down tapi kalau hasilnya bagus ya bisa dinasionalkan sama kita banyak kok kejadian sering kejadian teman-teman bikin di daerah terus dinasionalkan banyak kejadian jadi kita tidak menutup kreativitas dari teman-teman di unit vertikal kalau kirim mepet-mepet belum tentu gak revisi tapi yang gelut juga itu admin medsosnya ini kita revisi sampai titik jarak penghabisan kok tenang aja jadi kalau teman-teman ngirimi mepet jangan harap gak ada revisi pasti ada revisi tenang om ini ada yang mau nanya ini mau dijawab langsung apa nanti udah selesai kok kayaknya udah selesai ya iya udah selesai memang udah waktunya tanya-jawab oke oke ini ada pertanyaan dari mas Ian Ehsan mau nanya mas jika diharuskan sejauh apa dalam produksi bisa melakukan suatu perubahan atau revisi karena bisa jadi lebih bagus kalau dirubah atau diimprove gimana mas oke jadi sejauh apa intinya kalau sudah jadi revisi proses revisi itu benar-benar tergantung sama hasil produksinya teman-teman kan kalau udah selesai tech ya harus bisa memberdayakan apa yang sudah teman-teman ambil apa yang sudah teman-teman produksi jadi seperti yang Bauer sampaikan pastikan proses praproduksi dan proses produksinya itu benar-benar baik karena kalau cacat di salah satu antara kedua proses ini ya mau di edit seperti apapun ya sudah tidak bisa kalau mau di pasca produksi misalnya talentnya talentnya si A terus pas pasca produksi kok bisa cacat si talent si P ini ya gak mungkin pasti dengan hasil footage yang sudah ada yang paling bisa itu mungkin masalah nuansa penyajiannya entah itu dari segi pewarnaan instrumen kali ya gitu atau seperti apa kalau pendapat kalau menurut saya mas siapa yang tanya mas berian mas ian ihsan mas ian jadi kalau menurut saya biasanya kalau waktu produksi itu kalau ada perubahan itu sepanjang tidak merubah cerita biasanya itu masih di perbolehkan ya apalagi kalau terkait pengambilan gambar ya terkait apa namanya misalnya dan kita di awal kita mau rencanakan mau ngambil model begini ternyata gak sesuai nih gak bisa gak bisa diambil seperti ini harus ada perubahan pengambilan gambarnya misalnya nah mungkin hal-hal yang kayak gitu yang bisa dilakukan waktu produksi kalau memang apa namanya yang dilakukan merubah cerita itu perlu di pertanyakan lagi waktu preproductionnya kenapa bisa fix ternyata ceritanya bisa berubah lagi waktu produksi kayak gitu jadi kalau untuk perubahan saat produksi itu kalau menurut saya lebih ke teknisnya lebih ke cara penggambarnya aja sih kalau menurut saya karena harusnya waktu pas preproduksi ceritanya itu sudah benar-benar fix sudah fix ya gimana mas sama durasi mas mungkin dijelaskan durasi iklan layanan masyarakat itu seperti apa gitu apa yang membedakan dengan video kalau saya saya ya ini ajeng lagi rame nih kalau saya ya buka maswer apa durasi saya dari kemarin itu nyari sebenarnya nyari durasi iklan itu seperti apa sampai sekarang saya belum bisa memang menemukan durasi yang fix untuk membedakan ini adalah kategori iklan ini adalah kategori video A atau B belum ada saya sampai sekarang memang belum ada kalau ada teman-teman yang bisa menyajikan itu monggo disampaikan di sini kita berbagi tapi kalau kita bicara tentang kewajaran ataupun hal yang lumrah dari video-video yang sudah ada karena pada saat kita membuat iklan ini kita sudah berangan-angan bahwa tayangan ini akan paling tidak publish di sosial media kita pikir aja sendiri sosial media itu tayangnya berapa detik pada saat itu belum ada rasanya belum ada IG yang panjang video IG panjang kita taunya pada saat itu IG satu menit kita buat 60 detik pada saat itu dan itu sesuai dengan permintaannya klien kita pada saat itu kliennya kita minta si Irwo sebagai klien minta 60 detik kita buat video 60 detik kita gak mempermasalahkan apakah ini akan masuk kategori video ABC tapi kita pakai sewajarnya aja dan kalau di TV nasional juga iklan itu rasa-rasanya paling mentok tayang 30 detik ya ya gak benar kalau apa namanya sepanjang duit lu bisa bayar iklan itu seputarannya bisa-bisa aja ya gak sih yang wajar sih kalau durasi kalau durasi itu memang di dunia ini kan memang placement yang paling mainstream adalah di televisi televisi itu semua soft iklan adalah 30 detik makanya kenapa durasi iklan itu sekarang dari mulai semenjak ditemukannya televisi itu 30 detik durasi iklannya nah dengan ditemukannya sosial media itu bervariasi itu ada 5 detik ada 15 detik ada yang sampai apa namanya 2 menit 20 detik buat twitter jadi semua tergantung dari platform yang akan digunakan untuk iklan tersebut seperti itu sih jadi kalau masalah durasi lebih baik begitu dapet klien tanda akan secara rigid ini mau kemana durasinya biasanya kalau saya dapet penawaran job dari klien itu udah ketahuan tuh kan dari iklan tersebut ada durasi 5 detik 15 detik sama durasi 30 detiknya ya mas jadi udah udah tahu ini mau diarahkan kemana seperti itu sih oke mungkin cukup ya untuk durasi ya ini ada pertanyaan dari tidak usah berpolemik masalah durasi lah ini ada pertanyaan dari mas Leonard nanya mas yang pertama waktu ELM kemarin voice overnya direkam gimana pakai peralatan studio kah atau pakai peralatan apa aja terus suaranya masih diolah lagi atau nggak di post production terus yang kedua ada lagi nih dalam ELM gimana pembagian babaknya atau alur kalau di film gimana ya maksudnya yang nomor 2 ini ya boardnya ini ya kembali ke storyboard tadi kalau ini kalau pembagakan itu oke kayak nomor 1 dulu deh nomor 1 dulu saya pakai Sennheiser itu ya pokoknya karena pada saat itu untungnya ada si Febri ya ada Febri orang yang punya memang kapabilitas di bidang suara jadi si Febri udah siap sama peralatannya kalau diterima peralatannya seperti apa karena saya tidak kapasitas di hal itu saya juga kurang bisa ngasih perincian Leo nggak tahu kalau si Bower ngerti alat-alatnya apa aja pokoknya pada saat itu Febri udah siap alatnya sendiri jadi kita tinggal suruh Tolongin kalau saya ingatku sih karena yang biasa dipakai di tempat-tempat di pusat itu kayaknya Sennheiser itu lavaliernya itu yang Sennheiser kayaknya ya saya ingat saya itu nggak ada si Febri saya ingat saya tapi itu dulu yang Mikla valiernya apa namanya Sennheiser itu terus yang kedua dalam ILM bagaimana pembagian babaknya alur-alur kalau di film kalau ILM ya lebih kita pasti ya mengikuti storyboard tadi atau videoboard yang kalau syukur-syukur ada videoboardnya ya kita langsung aja ngikutin apa namanya pembuatan videonya itu secara seurutan itu tapi kalau untuk pembuat saat produksi ya bukan bener-bener ngikutin dari video apa namanya dari awal ke terakhir tapi ya yang lokasinya sama biasanya kan itu kan untuk pembagian waktu ya timekeeping sama untuk memastikan hasil gambarnya itu sama dari scene yang ini ke scene sama ini ke waktu yang di belakang itu kan biar sama gak merubah-rubah setting lagi ya kita ambil yang scene-scene yang lokasinya sama seperti itu yang sama dulu baru pindah ke tempat yang lain jangan bener-bener ngikutin dari awal iklan sampai iklan itu selesai urut gitu enggak gitu tapi bener-bener dibagi sesuai dengan lokasinya kalau kita kemarin itu waktu pembuatan ILM yang di Jakarta seperti itu kemarin jadi kita ngambil kita waktu itu pakai latar kuning jadi ngambil video-video yang latarnya kuning apa aja nih gitu untuk sambil iklan gitu baru lindah yang lainnya bukan bener-bener ngikutin storyboardnya dari satu sampai dengan akhir enggak tapi mengikuti lokasinya oke mas Leo beberapa iklan sekalian gitu ya boleh pakai voice maksudnya apa itu mas Leo oh iya mas Leo unmute aja mas jadi yang nomor dua itu share screennya tutup aja share screennya tutup aja mas jadi maksudnya yang nomor dua itu jadi kayak kayak misalnya kan kalau lihat contoh yang iklan jari-jari itu jadi itu kan pertamanya pakai analogi terus tiba pada kesimpulan nah secara umum untuk ILM kira-kira ada pembagian babak-babak seperti itu jadi ada bagian untuk semacam pembukaan kemudian berikutnya menerangkan idenya apa kemudian kesimpulan gitu macam-macam macam-macam gaya filmnya Quentin Tarantino gitu ya ada intro apa gitu ya maksudnya kayak gitu ya maksudnya ya mirip-mirip kayak gitu kan maksudnya unsur-unsur biar ceritanya premisnya apa gitu ya pak-paknya apa aja sih gitu dalam ILM itu maksudnya biar pesannya tersampaikan dengan rapih kalau untuk kajian yang teknis yang rapihnya seperti apa saya kurang pahamnya Leo karena itu mungkin kembali ke gaya pengarahan sutradaranya bisa jadi sama dari idenya itu sendiri kalau kami sendiri saya sendiri pada saat itu memang ingin apa ya kalau saya bikin video itu ingin ngagetin di awal dulu memang bukan ngagetin ya ingin menangkat perhatian sejak dari awal sih jadi gimana caranya sejak detik pertama itu sudah opot oiki makanya kalau di dendang bimbang kemarin juga si Yuda udah saya suruh teriak biar orang-orang udah keganggu di detik pertama seperti itu berarti tetap ke 3S tadi ya om ya iya bener jadi 3S itu kalau yang punya ilmunya ilmunya si mas Irwa nih kalau ilmu ilmu akademisnya seperti apa iya mau nambahin dikit ya buat Leo nih penting juga kalau buat iklan itu kan kalau kita pakai standar 30 detik itu berarti kalau kita bagi 3 tadi kan ada 3S itu bagus banget ilmunya yang stopping striking sama sticking point nah itu biasanya kalau untuk director jadi 10 10 jadi 10 detik pertama itu stoppingnya 10 detik kedua itu ada strikingnya 10 detik terakhir itu adalah sticking pointnya nah kadang 10 detik terakhir itu dibagi 5 eh dibagi 2 menjadi 5 detik 5 detik 5 detik yang terakhir itu paling akhir adalah buat jinglet kalau kita lihat ikan-ikan kan kalau DJP punya lapor pajak online ada di belakang itu jinglet jingletnya itu di 5 detik terakhir nah biasanya seperti itu semua kayak tantel komsel juga kan di 5 detik terakhir pasti jingletnya yang keluar gitu sih jadi biasanya dibagi 3 ya yang calip 10 10 tapi di endingnya itu ketika sticking pointnya sticking pointnya dibagi 2 5 dan 5 buat konklusi sama buat jinglet tinglet termasuk buat mengingat orang ya cukup ya cukup mas Leo ada pertanyaan dari mas Reza ini ILM perlu viral atau enggak om ini mungkin subjektif ya subjektif jadi tiap orang punya apa namanya pandangan masing-masing coba kalau dari om calip gimana kalau dari mas Boer gimana Boer dulu kalau aku sih selama ini enggak ngejar viral ya kalau mau bikin karya ya yang penting kalau aku bikin itu aku seneng ngeliatnya terus orang yang lain juga orang yang ngeliat yang lain juga seneng jadi kalau masalah viral enggaknya itu aku enggak peduli sama orang yang enggak aku kalau enggak peduli dengan orang yang ngasih ngeliat videoku ini bagus yaudah mungkin tepatnya itu yud bahasanya bahasanya adalah tujuannya mendapat apresiasi yang layak dari orang lain ridho ilahi ridho ilahi nikmatilah kemenangan-kemenangan kecil kalau kalau gini om apa namanya kalau misalkan banding-bandingin ya misalkan viral itu dari views gitu kita bandingin ILM tahun ini dengan yang tahun lalu pasti viewsnya banyak tahun lalu padahal faktornya itu pembandingnya banyak gitu loh enggak bisa langsung dibilang tahun lalu lebih bagus dari tahun ini enggak bisa dibilang jadi memang pasti pembandingnya ada aja gitu untuk itu dikatakan viral atau enggak gitu betul bisa jadi dan sedikit buka juga ini sebenarnya yang ILM 2018 itu itu kan karena kita kerja sama tim ya teman-teman jadi memang ada tim sosmed yang turut berandil besar dalam publikasi ILM kita pada saat itu sehingga bisa jadi salah satu iklan terpopuler versi youtube itu udah urusannya tim sosmed masalah apa tuh iklanan apa namanya apa advertising iya pasang iklan di youtube oh placement 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 itu kan akhirnya meningkatkan jumlah views segala macam begitulah banyak 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 cara menuju viral yang penting pesan tersampaikan dan yang tidak kalah penting mendapat tridot itu tadi ini ada tambahan dari Deng Drone TV nih viral belum tentu tepat sasaran yang tidak viral kadang malah tepat sasaran katanya wah emang Deng Group ini Deng Group viral belum tentu tepat sasaran yang tidak viral kadang malah tepat ya 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 betul betul ini gimana Bang Reza ya Reza pertanyaan lagi gak ini ada nih pertanyaan narsis dari Bagas ini pertanyaan narsisnya Bagas oh ya Mas Boyer kasih tips dong gimana bagi waktu antara bikin video sama kerjaan kalau bikin video pusat kayak 17 Agustus kemarin bagus tuh itu dia niatnya gak nanya itu mau nunjukin aja dia muncul di videonya si Bagas ada yang mau tanya lagi gak oh gak gitu kata Bagas tanya beneran gak kamu tadi tuh Kas ngomong aja Kas oke Mas Leo kalau misalkan mau ada yang ditanyain open mic aja gak apa-apa oh itu loh kata Bagas kan banyak yang mau bikin video tapi kerjaan numpuk ya harus bagi-bagi bagi-bagi waktu ya dan timnya kalau harusnya sih kalau teman-teman di humas apalah kalau sebenarnya sih aku pengen ini humas di setiapkan wheel ini bener-bener bergerak ya buat menyaring teman-temannya itu untuk mengumpulkan dengan masif gitu loh biar teman-teman di daerah bisa bikin area yang memang standarnya itu sesuai ini perlu bantuan juga teman-teman humas daerah nih lagi waktu waktu itu banyak aku sama um calip yang udah berkeluarga yang udah dibingungin anaknya masih bisa bikin video apalagi teman-teman ya ya gak um calip ya intinya kalau mau bekerja untuk urusan fit secara nyaman surat tugas itu deh bahkan untuk produksi lokal di kantor itu misalnya kanwil yang nyuruh saya tetap minta kanwil terbitin surat tugas atau kanwil terbitin surat tugas biar saya bisa tunjukkan keatasan saya pak saya lagi gak selah hari ini mau fokus bikin video ini pak ya surat tugas minta surat tugas nah ini kayak dangdron bikin SKK gini mas sama um calip ini nanti mau sampai waktunya jam berapa tanya jawabnya waktu Indonesia tengah 5 menit lagi berbuka nanti bisa tinggal 5 menit tinggal 5 menit lagi yud kayaknya ada yang mau nanya dong ayo buruan atau ada yang mau langsung bikin video kalau ada yang mau langsung disini udah ada mas Irwo mas Sese mas Arnold di luar dari iklan juga boleh ya jadi video apapun boleh mau ditanyain aduh nih dari mas Reza nih om calip ngedit pakai apa sih oh sponsor om calip ngedit pakai peralatan masak ya ya tapi pada saat pembuatan IAM 2018 itu pakai software yang lebih familiar dikenal sama orang-orang tujuannya mungkin lebih mudah masalah edit waktu itu urusan editing sama saya pada saat itu menurunkan ego saya karena saya tahu ini tujuannya nasional gitu ya intinya menurunkan ego kan Bukan itu yang pakai kine master itu dendron itu in shot kine master gold namanya apa aplikasinya om calip untuk disebutkan aja gak layak 5 power ya yang kelima power iya kita tahu kok itu jadi sekarang lagi naik di 3D nih mungkin tahun depan ntar BJP bikin file-nya semua 3D nih karena udah mulai banyak jangguan-jangguan 3D muncul karena pemotongan anggaran dikerjain dari kantor masing-masing dikerjakan dari unit masing-masing gitu aku nanya dong boleh nanya dong nanya buat om calip nih karena tahun ini gak terlibat di ELM astaga bagaimana kan tadi kan ada ngebahas masalah pemilihan talent tuh om katanya milih talent harus kan tahun kemarin kita spotting talent tuh kemudian tahun ini pun kita banyak menggunakan talent-talent baru termasuk perlu juga jadi talent nih pertanyaannya adalah melihat potensi talent di BJP ke depannya itu bagaimana om bagus ya potensinya bagus ya banyak sebenarnya makanya kalau gak salah kan mukanya udah ada grup talent ya bok ya pikir grup talent itu dan rasanya juga udah ada kelebihan-kelebihannya masing-masing kan mana talent yang bisa menari dengan proper mana talent yang bisa menghafal dengan baik iya menghafal dengan baik mana talent yang bisa diajak kerjasama gitu kalau satu kali talent itu gagal seharusnya gak usah dilembangkan lagi kan terus banyak milenial baru pada masuk nih ya kalau misalkan di kantor apa di unitnya ada kira-kira yang kamera face atau potensi sebagai talent gak usah ragu buat kontak ke kantor pusat atau teman-teman yang kreatif jadi caranya pasang stories terus tag aku nemu kemarin satu cakep ya laki-laki satu dan keluar kontak baga sadria apa lagi nih apa lagi mau tanyakan ini ceritanya lebih ke ILM yang apa namanya jari-jari ya kalau ke ILM yang misalkan Om Salib dan Mas Bower bareng lagi di 2019 kemarin gimana ada yang menarik gak atau misalkan apa ya pengen ceritain sesuatu gitu dari Mas Bower atau Om Salib kalau itu sih tapi bukan ILM yang sederhana Jut kalau yang kita bikin di Surabaya kemarin ya itu emang benar-benar ILM yang proper proper banget itu kita buat waktu itu jadi ya konversi beda jadinya nanti benar-benar jeglek lah dari apa namanya kualitas apanya nanti akunnya jeglek oh ya soalnya placement-nya udah jelas ya mau di taruh kemana kalau misalkan yang 2018 kan masih mungkin kaget ya bisa masuk TV atau sesuatu apa gitu masih robol nyeritain gak sih yang terkait ILM 2018 ini atau mau nge-share kalau yang 2018 itu yang jari beraksi itu memang konsepnya kan kita buat tim pada saat di Solo kan nah itu pun kita pakai konsep pitching jadi teman-teman mengajukan dua ide dua ide kemudian yang mempitching pun gak sembarangan itu ada takunan rohsits yang mempitching jadi ide tersebut dua ide dikonsepkan di-pitching ke takunan bersama ke Kami pada saat itu kemudian diputuskan mana ide yang yang dijalankan akhirnya yang timnya Uncalib sama Buwer kan dijalankan yang jadi-jadi beraksi itu jadi memang itu hasil pitching dari takuna ya bukan dari saya atau bukan dari Fribri pada saat ya minta minum ya jadi idenya memang di-pitching memang yang ekspert di bidang iklan sih takunan rohsit itu Buko Selamat berbuka untuk wilayah waktu Indonesia tengah dan sekitarnya gimana om? cukup om untuk materinya? cukup sih untuk Mas Buwer Alhamdulillah juga udah rame ya 50 terima kasih terima kasih